lebih baik aku jualan aja deh daripada ikut Sophie Affiliates karena komisnya sedikit gitu Hai semuanya terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru buat temen-temen yang baru aja mampir di YouTube channel Alfie Mokosuru ini kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan-pembahasan di YouTube channel Alfie Mokosuru ini ada tentang Sophie Affiliates ada tentang cara jualan di shopee cara jualan di Instagram info asya seldo blur parent talks info supplier dan ada beberapa lagi nah buat temen-temen yang segeranya minat dengan pembahasan yang aku share tadi bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan video-video yang informatif lainnya Oke sesuai judulnya kali ini aku akan membahas tentang Sophie Affiliates Oke di sini ada yang baru yang namanya join di Affiliates kan Nah ada yang belum juga nah buat temen-temen yang belum join di Sophia Affiliates kalian bisa klik link di description box terus kemudian daftar di sana gunakan kode referral ini kalian nggak perlu khawatir di ACC itu lebih mudah gitu Oke sesuai judulnya ya tentang Sophie Affiliates ada yang ngeluh nih aku biasanya jualan di Sophia di Sophie nih bukan Sophie Affiliates akhirnya aku terjun di Sophie Affiliates gitu dia dropship sih dia bilangnya dropship jadi ya kayak ya semacam nggak nyetok tapi ambil dari Sophie gitu dan dia sampai gini lebih baik aku jualan aja deh daripada ikut Sophie Affiliates karena komisnya sedikit gitu ibarat kata ya dia tuh beli apapun di tempat kamu yang yang klik link kamu itu harganya ratusan ribu kalian cuma dapat maksimal 10.000 gitu Iya sih dan kita juga capek share linknya kalau aku sendiri jujur untuk Sophie Affiliates itu sebagai sampingan karena aku ya lebih fokus di jualan terus ini sharing di YouTube terus di Instagram juga lebih ke mengisi waktu luang kalau semuanya aku lagi ya inilah luang lah ada waktu selah gitu aku share link gitu nggak yang menggebu-gebu aku share link terus gitu karena ya ya pada awalnya aku cuman jualan gitu dan tiba-tiba ada Sophie Affiliates aku coba daftar Alhamdulillah di ACC gitu tapi buat kalian yang bisa memanfaatkan waktu gitu yang yang nganggur yang cuman rebahan gitu kalian bisa mencoba dengan Sophie Affiliates ini cuman butuh share link dan nanti akan dapatkan komisi untuk meng-share nya itu asli ada tips-tipsnya sih kalian coba cek di bagian playlistku ya di Affiliates itu ada yang namanya dimana kalian bisa mendapatkan omset 50 juta dalam waktu satu bulan ya makanya itu tergantung orang masing-masing orang pinter-pinternya share link terus kemudian bagaimana dia memanfaatkan copywriting terus ya mau share link dimana cari kolam dimana gitu ya itu pokoknya ada tips stripnya nggak asal kita share link gitu nah itu dan selanjutnya buat yang join di apa ya ya mau share link dimana gitu kan di mau share link dimana gitu contoh ya ada temen itu sampai bikin instabio kan nah instabio ini ibarat kata link tree link tree itu pohon link jadi linknya bisa banyak di dalam satu kali klik nanti akan muncul di inilah di slide-slide nya gitu ada poin-poinnya nah kalian bisa pakai instabio ini ini salah satu tips dari aku untuk menyimpan-menyimpan link-link kalian juga bisa di sana ada yang aneh waktu aku lihat dia akan tanya kak ini gimana kok nggak bisa di klik ya linknya dia postnya di Facebook dan juga di ini di Instagram jadi bionya itu nggak bisa di klik gitu perlu diketahui instabio link tree atau web ini web tentang link ini hanya bisa dimasukkan di URL atau di web di website kalau semuanya kalian di Instagram nah kalian klik nanti aku kasih screennya cara memasukkan link ini dimana sih gitu kalian masuk di Instagram terus nanti dimasukkan di web gitu kalau di Facebook itu kalian bisa masukkan juga di alamat web jadi nggak bisa langsung ditaruh di bio kalau di bio itu tulisannya akan putih ya ya putih ya maksudnya nggak biru gitu kalau biru itu kan kalau bisa di klik kalau ini tuh dia nggak warna biru jadi makanya nggak bisa di klik dan jangan taruh di bio ya ini taruhnya di web oke yang masih bingung cara menempatkan instabio nya tuh dimana kalian masuk aja di Instagram terus klik di profil ini ya ini yang msha.ke milsheik ini ini adalah web atau instabio edit profil taruhnya tuh bukan di bio kalau bio itu enggak bakal bisa di klik kecuali itu akun yang di tag tulisnya adalah di sini di situs web nah di situs web ini kalian tulis aja instabio kalian kalau aku sendiri itu pakainya ada beberapa di sini ada milsheik terus kemudian ada instabio dan kadang aku juga pakai ini apa sih namanya linktree linktree juga pakai jadi tergantung teman-teman juga pakainya yang mana kalau milsheik itu bisa tiga akun contohnya aku switch account ini ada shopee katalog kalau mau di akun pribadiku lebih suka milsheik karena bisa yang namanya tambah halaman gitu ini ada tiga halaman gitu loh kita cek deh di akunku ini milsheiknya di klik nanti akan muncul seperti ini bentar ini loading dulu nah kalau milsheik itu bisa tiga halaman gini ini contoh ya ini halaman pertama ini kayak sosial mediaku terus aku slide gitu ini bisa mengaktifkan link link jualan atau rocun shopee gitu nah yang di sini juga terus di slide lagi rekomendasi supplier di slide lagi ada tentang YouTube pokoknya bisa ditambah gitu slide slide nya itu salah satu keutamaan dari milsheik kalau instabio itu cuman sederet gitu aja contoh ya ini akunku yang pakai instabio biasa nih kita klik nah munculnya itu cuman seperti ini gitu nih ini link-linknya seperti ini aja jadi nggak bisa di slide tuh nggak bisa bisa di set kelanan keli gitu tergantung teman-teman suka yang mana nah kalau versi Facebook itu teman-teman cek aja di bagian sini masuk ke edit profile juga nih nah masuknya adalah di tautan klik edit tinggal masukin mau kemana nih contoh ya ini di bagian tambah situs web contoh ini kalau semuanya ini yang aku kasihkan alamat web yang milsheik tadi ya udah kalian tambahin aja di sini mau yang instabio yang mana ditambahin aja jadi nggak ada masalah dengan nggak bisa di klik itu kalian salah penempatan aja terus kalau di tiktok itu juga ini jujur ya aku malu banget di tiktok tuh baru dan kayak males gitu loh bikinnya coba kapan-kapan deh aku belajar tiktok ini di edit terus masuknya di situs web juga apakah harus ini minimal seribu itu follower enggak aku 18 follower aja udah bisa yang namanya kasih web nah tinggal diganti aja ke akun bisnis nanti bisalah ditambahkan situs webnya disini kalau nggak percaya nih kita klik nanti akan muncul bukan muncul jadi nggak harus nunggu-nunggu juga nanti kapan-kapan aku sharing tentang ini deh jualan di eee tiktok biar banyak makan banyak temennya gitu nah itu dia temen-temen yang bisa aku share kali ini jadi itu kalau kalian itu menggunakan instabio pastikan masuknya di web bukan di bio nya oke kalau kalian masih ada pertanyaan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar nanti kita akan diskus disana atau bisa DM aku di instagram alfimokusuru alfimokusuru kanya double untuk nanti kita akan diskus dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke orang sekitar kalian jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya keep sharing semoga bermanfaat and see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax